Oke mas bro selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Ini kita masih berada di balai lelang otobit Jadi ini kita cek truk-truk yang sudah di lelang untuk hari ini mas bro Di belakang saya ini Ini ya Ini HDX generasi terakhir tapi yang euro 2 Ini sudah di lelang untuk hari ini Dan kemudian ada di sebelahnya lagi Itu HDX tapi euro 4 yang ini Dan ini harganya cuma di angka 100 juta lebih sedikit Ya tepatnya di angka 120 Nanti ya kita lihat Yang cukup menarik banget nih mas bro Satu unit di belakang kita ini Ini HDL euro 2 Tahun 2022 berarti dia generasi terakhir ya Sebelum keluar euro 4 Ini dam Dam kilometer kayaknya di angka cuma seratusan sekian Untuk lebih lengkapnya mas bro bantu subscribe ya Ini yang cukup menarik Banyak dilihat sama orang-orang tadi Selain tahunnya juga tinggi 2022 harganya juga Bagus 120 juta Tapi seperti apa ya dengan harga 120 juta Dan juga HDX di belakang kita itu Itu gak sampai 200 juta mas bro Oke Bantu subscribe Share ke teman-teman Ya kita cek unitnya Barangkali nanti kalau gak terjual Mas bro masih berkesempatan untuk memiliki unit di belakang kita ini Ya tangkurangin terus di channel youtube otomotif.net Oke mas bro selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Ini kita berada di balai lelang otobit Nah hari ini hari proses lelang Ada satu mobil yang Kemarin saya tuh kepincut mas bro Tertarik banget Tapi setelah nengok unitnya Berubah pikiran aku Tapi Setiap orang punya Penilaian sendiri ya Menurut aku katanya kurang Tertarik tapi Kalau orang lain tertarik kenapa enggak Ya kan Nih Unit ini Yang Sebetulnya kalau kita bilang kondisi ya Bagus Kondisi bagus Cuman kan Ada plus minus Yang kelihatan di depan kita ini Sudah pasti nih Untuk kaca depan Sudah kelihatan bahwa dia minta ganti Sudah pasti sudah pecah ya Dan itu ditutup sticker Sudah pasti kaca depan Terus Selain itu kalau yang di bagian depan Enggak ada masalah Itu aja Yang kena Untuk di bagian samping Ini yang HDL ya 136 PS Dan untuk tahunnya Tahun 2022 Dia Euro 2 Berarti ini generasi terakhir Untuk Euro 2 Yang kepala besar Yang Euro 4 kan 150 PS Kemudian kalau dari Samping kiri Samping kiri Ini kalau baret Ini gak apa-apa mas bro Karena ini Cover Modifikasi nih ya Bukan Bukan aslinya nih Ini kelihatan Bahwa dia ini Adalah fiber Ya Terus Samping emang kena mungkin ya Cuman dia fiber Kalau diganti aslinya mungkin Akan lebih Original lagi Satu itu ya Nomor 2 di Bagian samping ini Kelihatan ya Penyut ya Gak presisi Ya gak presisi Kalau transmisi Masih original Bawaan dia Karena Kode serinya Tadi udah aku cek Ya Kode seri udah aku cek Dan interior Minusnya Jok sebelah kiri Itu sandarannya Gak ada Jadi yang Vital-vital Yang besar-besar Dan ini Dump truck mas bro Dump truck Itu Kelihatan PTO nya ya Damnya cukup Eh kok damnya Bannya cukup 6 Plus Ban serep Ban serepnya juga ada Dan ini Dilelang dengan harga Di angka 300 juta Ya 300 juta Kemarin ada Orang Komen Itu ngetawain Saya pengen ketawa Ngelihat harga-harga Mobil lelang Saya pengen jawab Tapi gak Gak nyaman ya Coba saya jawab Di VT aja Saya juga pengen ketawa Ngelihat komen Mas bro Ngelihat Mobil lelang Ketawanya gimana Karena mas bro Pengen mobil Tapi duitnya belum cukup Mungkin seperti itu ya Penilaian saya Jadi ketawa aja Gak apa-apa Ketawa bebas Dan ketawa juga Tidak bayar 300 juta Ketika nanti Tidak terjual Bakalan turun Itu hukum Di balai lelang Itu hampir merata ya Harga setinggi apapun Ketika dia tidak terjual Di balai lelang Itu bakalan turun Mas bro Jadi kalau mungkin Ngelihat spill video aku Harganya tinggi Mungkin dia awal Ngelihat konten aku Tapi kalau dia mantau terus Dia bakalan tahu Nanti kalau tidak terjual Itu harga bakalan turun Nah seperti ini Ada yang bilang Lelang mahal Tapi kok terjual Pertanyaannya sekarang Mas bro gak punya duit Atau yang beli Duitnya lebih Nah itu sekarang Kadang ada yang bilang Maha lelangnya mahal Tapi ternyata unitnya Pada terjual Nah coba Mas bro bisa jawab gak itu Pada terjual Interior Kilometer 116 ribu Kilometer 116 ribu Ini tak kupas tuntas Untuk satu mobil ini Karena saya hampir Aksir banget tadi Untuk transmisi Masih original Kode serinya Kode seri tahun 2022 Berarti ini generasi terakhir Sebelum keluar Hero 4 Yang FE 84S HDX Atau FE 84G Atau FE 84GS Mungkin seperti itu Dan ini Statusnya dump truck Harga 300 juta rupiah Oke next ya Kita next yang satu unit ini Kita ngelihat unit yang Lainnya sekarang Ada HDX lagi Di unit yang lainnya Misalkan ini Ini ketiganya nih HDX Mas bro Ya Ini ketiganya HDX Cuman mungkin beda Harga Lot nomor 2 Ini tahun 2022 Dan ini HDX dengan harga Di angka 120 juta rupiah Jadi di angka 120 juta rupiah Minusnya apa aja Yuk kita Kita lihat Mas bro lihat Ini mahal Katanya 300 juta Ini 120 juta rupiah Tahun 2022 Ini ya 120 juta rupiah Tahun 2021 Power steering Dari gantung Pakai tali Pakai tali ya Untuk kepala Saya rasa Tidak ada masalah Untuk Yang bagian kepala ya Kabin lah Cuman pasti ada Ditukar pintu Udah bukan Bawaan dia ya Pintu Nomor 1 Lampu Grill Kalau bumper Masih bawaan dia Ini cover Kiri kanan Pintu kiri kanan Juga bukan Bawaan dia Jadi Wajar saja Kalau ini Dirilang dengan harga Di angka 120 juta rupiah Jangan bilang Murah dulu Ya kan Dan disebelahnya Jangan bilang Yang mahal dulu Cek unitnya Ya Cek unitnya Wiskomeno Sakarapu Wiskarek Nari duitmu Saya gini Interior Interior Jok udah Di cover Gak tau Ditukar atau Di cover Yang pasti Warna jok Untuk tahun 2022 Gak seperti ini Bisa jadi Dia di cover Dan statusnya Di dump Nih Cuman Bedanya Dampnya Kecil Cili Mas Bro Nah Cili Satu lagi Sasis Oke Sasis Masih bawaan Dia Kita cek Sampai ke belakang Ban cukup Transmisi Punya ragasa Mas bro Nih Mesin Masih Hero 4 Transmisi Sudah jelas Punya ragasa Ini Wiskarek Mungkir Kayak Apoh Gila Ragasa Ya Terus Lanjut Ban Cukup Karena Kupas detail Gardan Juga Bukan Bawaan Dia Ban Cukup Ban Cukup Interior Barang Barang Kita Lihat Cuman Damnya Kecil Ini Cocoknya Pemakaian Dalam Kota Ya Itulah Plus minusnya Siapa Tahu Mas Belum Minat Boleh Dipantengin 120 Juta Rupiah Oke Kita lanjut Ke Sebelahnya Lagi Ini Sebelahnya Menarik Mas Bo Ya Kalau Di Sebelahnya Ntar Kita Cek Karena Nomor Listnya Belum Keluar Jadi Terpaksa Kita Pakai Seperti Ini Kita Baca List Satu Persatu Kayak Gini Kita Lihat Dulu Wah Cuman Tuh Hop 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 Ternas Bo Kayaknya Di Set Terakhir Kayaknya Set Terakhir Nah Ini Dia Nah Ini Dia Eh Ini Tahun 2022 Juga Ya HDX Tapi Ini Yang Generasi Euronya Euro 2 Dan Ini Di Lelang Dengan Harga Di Angka 180 Juta Rupiah Kalau Kita Lihat Dari Tampang Di Depan Itu Euronya Euro 2 Cuman Bumper Sama Cover Kiri Kanan Gak Ada Sama Kita Lihat Ya Kalau Bodi Oke Oke Gak Ada Masalah Karena Dia Masih Euro 2 Transmisi Ayo Kita Cek Dari Sana Dia Masih Bawaan Dia Ini Kalau Euro 2 Kan Masih Seperti Ini Mas Kelengkapan Sampai Belakang Sasis Oke Dan Ini Kayaknya Bekas Untuk Tarik Logging Ya Garden Gak Tau Karena Gak Kelihatan Tulisannya Yang Rawan Banget Ini Transmisi Ya Transmisi Transmisi Kodenya Nah Nih Mas Yang Perlu Diketahui Ya Ini Nomornya Nggak Ini Kodenya T5 Bisa Jadi Bukan T5 Udah Pasti Bukan Bawaan Dia Karena T5 Ya Kalau T6 Mungkin Ya T6 Pukan Karena Tahun 2022 Harusnya T8 Terus Yang Ini Belum Ya Ini Belum Keluar Harga Yang Ini Belum Tapi Yang Sana Yang Mana Ini Mas Bro Aku Kok Jadi Bingung Oh Yang Betul Ini Belum Keluar Harga Oke Sekarang Kita Cek Yang Unit Ini HDL Sudah Berapa Kali Lelang Dan Itu Tahunnya 2014 2014 Dan Itu Kemarin Dilelang Dengan Harga Masih Diangkat 300 Juta Rupiah Sebelumnya Lelang Gak Pakai Bak Dan Sekarang Pak Pak Ya Ini Di Video Sebelumnya Juga Saya Kupas Tahun 2014 300 Dan Itu Tahun 2022 300 Tinggal Mas Bro Pilih Yang Mana Diantara Dua Ini Gak Perlu Kita Lanjut Untuk Ini Terus Lanjut Lagi Kita Lihat Nah Yang Di Belakang Yang Tahun 2011 Tahun 2010 Masih Ada Ya Ini Yang Tahun 2010 157 Juta Yang Tahun 2011 Ini Masih Diangka 200an Juta Lebih Ya Tinggal Pilih Mas Bro Sama Sama HD Keduanya Ya Sama Sama HD Kemudian Untuk Yang Lain Kayaknya Dutro Dutro Oke Ini Ada Dutro Yang Ini Nah Yang Ini Tahun 2022 Dengan Harga Diangka 220 Juta Ini Damp Ya 220 Juta Tahun 2022 Dan X Power Ya Kemudian Yang Lain Itu Ada Di Sebelah Sana Yang Kemarin Seperti Lelang Dan Tidak Terjual Dan Sekarang Di Lelang Kembali Ya Mas Bro Mungkin Itu Aja Ya Untuk Yang Unit Dilelang Di Yoto Bit Yang Truk Perhari Ini Ya Untuk Selanjutnya Mas Bro Yuk Kita Lihat Mobil Passenger Yang Ini Mas Bro Mungkin Lihat Ya Truk Kemarin Ini Pernah Lelang Nih Sudah Sold Mungkin Nggak Ditebus Dan Bakalan Dilelang Kembali Kalau HDL Ini Lumayan Bagus Ya Oke Mungkin Itu Aja Untuk Update Lelang Truk Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Terima